mungkin kenapa para tukang bakul menamakan burung ini dengan assalamualaikum hello free people kembali lagi di freebird channel gimana puasa kalian hari ini semoga lancar dan berkaya dan tentunya sehat selalu oke kali ini kita mau unboxing burung beo mini kalau orang luar tuh nyebutnya kaman maina atau indian maina ya konon katanya burung ini punya hubungan dengan beo yang di Indonesia yaitu beonias apakah benar oke daripada penasaran langsung aja kita unboxing burung apa sebenarnya ini selamat menikmati ya tara ya udah ada yang tahu ini anakan burung apa ya betul ini adalah anakan burung jalak nias sebenarnya burung ini bukan berasal dari nias ya ataupun ada hubungan dengan beo nias itu sendiri bisa dikatakan hubungan dengan beo nias itu beda emak beda bapak lah alias jauh gitu ya walaupun keduanya masuk dalam keluarga jalak sekilas burung jalak ini emang mirip dengan beo mulai dari sele putih di sayap disk kuning di dekat mata mungkin kenapa para tukang bakul menamakan burung ini dengan jalak nias ya karena kemiripan dari beo itu sendiri selamat menikmati kata nias mungkin sebagai pendongkrak nilai jual jalak ini sendiri sepertinya lagian kenapa mesti nias gitu kenapa nggak jalak harimun jawa gitu jalak lombok misalnya eh bang sebenarnya nama resmi burung ini di Indonesia disebut burung kerak ungu untuk selebihnya kalian bisa googling sendiri aja tentang burung ini kalau kita bacain nanti kayak dongeng oke alasan kenapa kita adopsi burung ini ya karena untuk mengobati rasa kangen kita sih terhadap burung beo nah temen-temen kan tau sendiri nah kini semua jenis burung beo tuh sudah masuk dalam burung yang dilindungi kan bang kenapa nggak main beo aja kan toh masih banyak yang melihara beo ya kalau kalian masih ingin atau dirumahnya masih ada burung beo ya silahkan aja gitu asal dirawat dengan baik ini menurut kita loh dan silahkan ya kalau bisa sih daftarin beo kalian ke BKSDA gitu untuk didata syukur-syukur bisa dikembang biarkan di tempat kalian oke selain itu jalak nias ini konon katanya juga bisa bicara loh oh iya burung satu ini adalah tipe tipe burung monogami ya artinya tipe burung yang setia dengan satu pasangan jadi sangat cocok buat hewan peliharaan karena sifat setianya sama pemiliknya oke sekian video kali ini semoga bermanfaat kali aja buat temen-temen yang masih bingung mau cari referensi burung buat nemenin selama di rumah mungkin jalak ini cocok buat temen-temen oke selanjutnya tunggu video 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 perkembangan dari biolog mini ini apakah nanti bisa bicara atau hanya menjadi satpam dirumah ya sekedar bisikin rumah gitu oke terus ikuti private channel wabilahi topik walidayah wassalamualaikum see ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati